PANGDAM 16 PATTI MURA MAIJEN TENI RURUH ARIS SETIAWI BAWA BERSAMA KAPOL DA MALUKU IRJEN POL LOTARIA LATIF MEMBERIKAN ARAHAN DAN PESAN UNTUK DILAKSANAKAN OLEH PARA BINTARA DAN TAMTAMA POLRI GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2023. Kegiatan pembekalan diikuti sebanyak 162 anggota Polri Remaja yang baru dilantik tersebut, kegiatan dilaksanakan di Gedung Sport Center Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Maluku. Kapolda Maluku Lotaria Latif menyampaikan, Menjadi anggota Polri adalah jalan hidup dan profesi yang telah dipilih dengan sadar atau tanpa ada paksaan. Polri diikat oleh Sumpah Bayangkara, Tribrata, Pedoman Hidup, dan Catur Prasetia, Pedoman Kerja. Polri adalah insan rastra sewakot tama, abdi utama daripada Nusa dan bangsa. Tugas utama Polri yaitu melayani dan melindungi masyarakat. Perilaku dan tindakan anggota Polri dibatasi oleh kode etik dan disiplin, serta berlaku dalam peradilan umum. Bintara Polri merupakan garis terdepan dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat, adaptif, profesional, loyalitas, dan integritas. Senada dengan Kapolda, Pangdam Patimura Ruruh Setiawibawa, menyampaikan bahwa postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara. Postur ini disiapkan untuk mengatasi ancaman bersenjata. Sementara kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. TNI dan Polri, tambah Pangdam harus terus menjaga soliditas atau solidaritas. Serta mengutamakan kegotong royongan adalah kunci kemajuan bangsa. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerjasama yang baik akan semakin menguatkan soliditas demi terciptanya stabilitas keamanan agar tetap kondusif. TNI dan Polri mempunyai kewajiban mendukung dan membantu mensukseskan setiap program-program pemerintah. Dari Ambon Maluku, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.